Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Kamis 4 Januari 2024, hari biasa masa Natal. Bacaan pertama diambil dari Surat Pertama Rasul Yohanes, Bab 3, Ayat 7-10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Pembacaan diambil dari Injil Suji menurut Yohanes, Bab 1, Ayat 35-42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, Lihatlah anak domba Allah. Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, dimanakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, Marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes, Lalu mengikut Yesus, Adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, Dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, Engkau akan dinamakan Kevas. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam pelayanan untuk Tuhan? Pribadi Yohanes pembaptis, Patut kita telah dani. Kita dipanggil untuk membawa orang dalam pertobatan, Lewat kesaksian hidup kita. Dengan tujuan membawa mereka mengalami kebaikan Tuhan, Agar kelak bisa menjadi murid-murid Tuhan yang kuat dan tangguh dalam hidup beriman. Panggilan itu pun berantai, Seperti Yohanes pembaptis, Membawa Andreas kepada Yesus, Lalu Andreas pun membawa Simon, Yang kemudian disebut Petrus. Sebuah pertanyaan fundamental yang dibentangkan Yesus untuk menggugat kedua murid yang mencarinya. Pertanyaan tentang apa yang kamu cari memiliki makna yang beragam. Jawaban atas pertanyaan ini seringkali bergantung pada situasi dan kondisi orang yang mencari. Ada banyak sosok yang ditampilkan kitab suci yang menunjukkan intensi orang-orang yang datang mencari Yesus. Ada yang mencarinya karena ingin disembuhkan dari sakit. Ada yang karena mau mendengarkan pengajarannya. Ada yang mencarinya karena mukjizat penggandaan roti dan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Ada yang mencarinya karena ingin mendapatkan hidup kekal dan masih banyak intensi lain lagi. Pertanyaan Yesus ini bisa menjadi sebuah gugatan untuk menemukan intensi paling mendasar dari keinginan untuk mencarinya. Dalam kehidupan menggereja dan berbangsa juga, Pertanyaan Yesus ini juga menjadi penting untuk dijawab oleh masing-masing orang dalam ranah kehidupan menggereja dan berbangsa. Ada konektivitas yang kuat antara hal yang satu dengan yang lain dari kedua unsur ini, yaitu gereja dan bangsa. Dalam kehidupan menggereja, bila orang tidak tahu apa yang dicari, Orang itu akan hidup dalam kedangkalan, dalam menghayati kehidupan menggerejanya. Orang yang mampu menemukan dan menghayati kehidupan menggerejanya dengan baik, Akan berakar pada nilai-nilai kebenaran. Dengan demikian, dalam praktek hidup sebagai seorang warga negara, Ia akan mampu menerapkan nilai-nilai kehidupan yang benar. Marilah kita berdoa. Allah Bapak kami, Terima kasih untuk hari ini. Semoga berkat kasih pengampunanmu, Aku mampu memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan yang telah kulakukan. Dan dengan perlindunganmu, Dapat beristirahat dengan nyenyak, Agar esok dapat melakukan tugas sehari-hari dengan lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian kali ini. Kita jumpa lagi di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih.